Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap hari ada kegiatan yang positif bagi kita Masih bersama kami Sukamto Sastro di Majo Channel Semoga hari ini hari yang baik bagi kita Motivasi dan informasi serta komunikasi yang bermanfaat bermaslahat bagi umat terus kita lakukan Mungkin nilainya kecil tetapi seperti tetesan embun di pagi hari Yang insya Allah memberikan inspirasi positif bagi kehidupan kita Maka berkenan subscribe dan tekan tombol loncengnya Ayam Kampung sangat inspirasi sekali Dia hadir di sekitar kita mungkin Teknis kecil Mungkin dari sepasang bisa berkembang menjadi puluhan ekor 20-50 ekor Yang pasti ada beberapa tip untuk Beternak ayam kampung Yang pertama hadirkan hati Rasa senang dulu, rasa obi dulu Budaya total-total yang ada di sekitar kita Mungkin ayam kampung kita ini Yang membuat kita bahagia Barangkali bisa untuk Saving tabungan real Ada yang mengatakan tabungan uang Orang desa biasanya tabungan hewan Jadi ayam itu menjadi tabungan Tapi bentuknya satwa atau hewan Mungkin ada jenis tabungan yang lain ya Kayak misalnya Domba, kambing, kerbau, mungkin burung Itu investasi tabungan dalam bentuk satwa Nah biasanya ketika butuh seseorang baru dijual Satu ekor ayam di pasar gemolong Senilai jago gini 70-100 Sehingga tergantung ya Tergantung daya beli masyarakat Tergantung juga hukum pasar yang terjadi Ketika permintaan banyak Ya ayam menjadi mahal Tapi sebaliknya ketika permintaan sedikit Ya Ya udah murah gitu ya Jadi Namun mungkin ada juga Kayak pedagang Kaki lima Yang menjual ayam goreng Biasanya mereka juga Beli Materi Atau beli bahannya Ayam kampungnya di pasar juga Ya sehingga Kebetulan ayam kampung Dari kewaktu-kewaktu Jelas Makin banyak Dan Pasti ada Pasarnya Maka sekali lagi Manfaatkan Ruang Space Kebun Ya Atau pekarangan Untuk Beternak ayam Yang kedua Jangan lupa Ransum makan ya Ransum makan itu Jangan langsung banyak ya To be continue To be continue Ya Bisa dilakukan sehari Dua kali minimal Cukur tiga kali siang Dengan berbagai Ransum Bisa bekatul Bisa Sayur-sayur bekas Bisa nasi bekas Nasi basi Apapun Bahkan kadang-kadang Daun Berbagai daun Untuk variasi gisi pun Bisa dimakan oleh ayam Itu yang terjadi Kawan-kawan Jadi Terus lakukan Gerakan yang positif Untuk pengembangan Diri Dan pengembangan Yang lain Contoh ini ya Ini Ini pohon Ya Ketila pohon Dia makan Dia makan Kita Kita Patahkan Dia dimakan Ini juga menjadi Variasi makanan Jadi sebenarnya Di desa sangat murah Sangat murah Sangat indah Semuanya berbasis Alam ya Semuanya berbasis Alam ya Dan bisa dikatakan Sihat ya Karena makanya Ya benar-benar Makan 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 ala desa Ini lihat Sihat ya Dia makan Daun Ketila pohon Nah itu Jadi banyak Sekitar kita Yang Yang membudayakan Membudidayakan Atau melakukan Ternak ayam Dengan cara-cara Sistem Bebas ya Tidak dikerangkeng Tidak dikurung Dia makan itu Nah Nanti kalau sudah Berkembang Pasti bertelur Dan beranak pinak Nah Lihat ini Ini sekecil-kecil Sudah berkembang Ya Dari bertelur Kemudian punya acil Ayam cili Nah Lihat itu Berkembang Terus Nah Ini juga Ini posisi mengeram Bahkan Ini Satu tarangan Dua ekor Iya Mereka join Kerjasama Mereka bertelur Bersama Dan dirami bersama Lihat itu Nah Itu yang terjadi Itu kawan Nah Jadi Itulah faktanya Seperti itu Jadi Nah Itu Ini Ini Juga Ini telurnya Ini telurnya Yang Yang Belum dirami Tapi belum selesai Nah Itu Itu kawan Jadi mudah Sekali Mudah Sekali Gampang Nikmati aja Prosesnya Terus Nikmati prosesnya Dan Coba dimulai Dan Ini Ini malah Bertelurnya Disini Nah Coba Bayangkan Dia sedang Bertelur Tapi Nongkrongnya Disini Malah Di tempat Yang nyaman Yang aman Bagi dia Bagi Ayam Nyaman Disitu Coba Lihat ini Baik itu kawan Jadi Sekedar Bagaimana Mengolah Potensi Lingkungan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih bersama Sukam Tosastro Dengan Jawa Channel Hari ini Inspirasi kita Adalah Lakukan Sesuatu Yang Positif Pasti Ada Hasilnya Cintai Sesuatu Yang Positif Pasti Ada Hasilnya Lakukan Pekerjaan Dengan Kontinu Pasti Ada Hasilnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih